Intro Ada apa sebenarnya yang terjadi terhadap kinerja para penjepat tinggi birokrasi di lingkup pemerintahan kebupatan Nganjuk ini? Tiba-tiba Bupati Nganjuk memanggil dan mewawancarai 31 kepala OPD dan asisten sekebupatan Nganjuk Wawancara dilakukan secara tertutup di ruang kerja wakil Bupati Nganjuk Oleh 5 orang panitia seleksi, diantaranya dari pejabat tinggi pemerintah kebupatan Nganjuk dan akademisi Apakah bakal terjadi perombakan jepetan birokrasi besar-besaran di kalangan kepala OPD dan asisten di kebupatan Nganjuk? Atakah sekedar evaluasi hasil kinerja pembangunan selama kurun waktu masuk di tahun ketiga Masa pemerintahan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi? Berikut adalah hasil wawancara Nganjuk TV kepada Bupati Nganjuk melalui wakilnya Marhen Jumadi Agenda hari ini kami mendengar ada semacam interview semua kepala OPD dan asisten itu tujuannya Tiga hari yang lalu saya diskusi dengan Mas Bupati Yang intinya kita ingin menyamakan persepsi gerak langkah kita ke depan ini Kita kan sudah 2 tahun nih, kita evaluasi Kira-kira apa sih yang prestasi yang kelihatan Salah satunya kan jalan, Alhamdulillah kan mulai bagus tetap kita jalan Tapi yang lain-lain kan masih belum Maka kita tahun ketiga itu kan harus kita genjot Karena sekarang kan pandemi itu Karena tahun ini mengapa? Karena ada pandemi itu akhirnya kan belum kelihatan Perubahan di Kabupaten Nganjuk secara subnifikan Maka kita harus menyamakan persepsi dan gerak langkah Maka Mas Bupati menugasi saya untuk dan Pak Sekda Untuk mengumpulkan para OPD-OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur Rumah Sakit Dalam rangka apa? Ya kita wawancarai, wawancarai oleh tim Pansal Ada 5 tim Pansal Ada Prof. Sumarci, ada Prof. Zainal, ada Bu Erna yang dari luar Yang dari dalam 2 orang Pak Sekda dan Pak Inspektur Di Inspektorat ya Intinya kita ingin menggali Kira-kira yang pertama Sekarang yang di OPD masing-masing saat ini, existing ini Kira-kira apa sih? Program-program yang bisa Atau program-program inovasi yang bisa membuat prestasi Tidak usah banyak-banyak Setiap OPD dua misalnya saja Kita coba itu Terus kemudian yang kedua kita tanya Kira-kira happy enggak? Di dinas itu Karena pentingnya dalam pengelolaan SDM itu kan Kalau orang itu kerja di situ happy Sesuai dengan passionnya Maka kerjanya akan semangat Kerjanya akan semangat Ini penting Ini konsep teorinya kan begitu Maka kita coba Untuk menggali Inilah yang dinamakan evaluasi 360 derajat Dari atas menilai Dari samping menilai Terus kemudian Dia sendiri juga menilai pada dirinya sendiri Sehingga betul-betul kita ke depan di tahun ketiga itu Kita bisa running gitu Sehingga sudah tidak ada lagi Misalnya saja Ewo Pakewo atau hambatan dan seterusnya Yuk kita kerja Dan yang mungkin ada selama ini kerjanya Sendirian yuk kita Buat sebuah sepertim Gerakan bersama-sama kan begitu Memasuki tahun ketika Pemerintah Bupati Nganjuk Navira Menhidayat Dan wakilnya Marhen Jumari Terkait Kebijakan publik yang selama ini berjalan Juga Mendapat perhatian serius Dalam evaluasi kinerja Para kepala OPD Dan asisten di Kebupatan Nganjuk Bagaimana pak Kaitannya dengan kebijakan publik Di Kebupatan Nganjuk selama ini Yang utamanya yang Kalau kaitannya dengan kebijakan publik Yuk kita bentuk tim kecil Terus kemudian kalau perlu Ada uji publiknya Sehingga betul-betul Masyarakat juga tahu Apa yang kita laksanakan itu Masalah penanganan masa pandemi Juga menjadi pembahasan serius Dalam evaluasi kinerja Para OPD Dan asisten Kebupatan Nganjuk Selama masa pandemi Penanganan dari dampak pandemi Belum menunjukkan hasil yang signifikan Bahkan jumlah terdampak Terus bertambah Meskipun tidak sedikit yang sembuh Evaluasi penanganan pandemi Ya penanganan pandemi Termasuk juga di dalamnya Maka kita teruskan Hari ini itu besok Tapi khusus Khusus kaitannya dengan Penanganan pandemi itu Kita evaluasi Misalnya serapan anggaranya Terus kemudian Utamanya di Dina sosial Bantuan sosial seperti apa Terus kemudian Tentang Pemulihan ekonomi seperti apa Termasuk juga penanganan Kesehatan Karena kan Di Nganjuk ini kan Kurang lebih masih 11% Tingkat mortalitasnya Kalau Tingkat kesembuhan Alhamdulillah Kurang lebih 69, Hampir 70% Itu kan ideal Tapi yang meninggal kan Masih termasuk tinggi Karena idealnya Meninggal itu Harus di bawah 5% Prosentasenya Kalau kesembuhan Kurang lebih 70% Maka kita kan Juga ada evaluasi Di bidang kesehatan Mungkin vitaminnya Kurang Atau mungkin penangannya Atau mungkin hiburannya Kurang dan seterusnya Nanti kita evaluasi Pelaksanaan interview Terhadap Kepala OPD Dan asisten Kabupaten Nganjuk Terkesan tiba-tiba Sehingga Bupati Nganjuk Bermaksud Menyelaraskan Visi dan misi Bupati Nganjuk Dalam pembangunan Pemerintahan Kebupaten Nganjuk Setelah berjalan Dua tahun terakhir Sejauh ini ada Dinas yang memiliki Catatan khusus Atau mungkin Dari hasil Evaluasi Semua ini Masih proses Kita belum Dapat laporan Dari Pansel Nanti kita Lihat dari laporan Dari Pansel Kita akan coba Kombinasi Nanti tim-tim kecil Setiap program Itu kan penting Untuk apa Keberlanjutan Dan kekumpakan Gerakan langkah Dan gerak kita Itu Pemerintah Daerah Nganjuk Menengarai Ada ketidaknyamanan Kinerja Para kepala OPD Dan asisten Di kebupaten Nganjuk Sehingga Melalui Tim Pansel Ingin menggali Informasi Adanya Ketidakselarasan Kinerja mereka Dalam menjalankan Pembangunan Pemerintah Kebupaten Nganjuk Pak tadi katanya Ada poin evaluasi Dan kemudian Menggali Apakah Yang bersangkut Tentu nyaman Atau tidak bekerja Berarti Apakah mungkin Ada arah Nanti Ada perombakan Posisi Bisa jadi Bisa jadi Nanti akan kita Lamporkan ke Mas Bupati semuanya Bahwa nanti Tetap hak Birograti pada Mas Bupati Maka kita Yang diberi tugas Akan memberikan Semacam Menu Ini loh Dari hasil Evaluasi ini Kita temukan Blah-blah-blah Itu kan Ada nanti Laporannya lebih Rigi dan detail Lantas Apa yang menjadi Prioritas Dari hasil Evaluasi Kinerja Para OPD Dan asisten Selama kurun waktu Dua tahun Pemerintahan Bupati Novi Dan wakilnya Marhen Jemadi Ada hal prioritas Pak Terkait dengan Evaluasi Prioritas Pengembangan Pembangunan Mungkin Ya kembali lagi Kita akan Kita mulai Dari visi Dan misi kita itu Yang lebih khusus lagi Tentang Tri Cita Bakti itu Akan kita Gencarkan lagi ya Mulai dari Infrastruktur Pengembangan ekonomi Dan SDM itu Tampak Di hari pertama Interview Beberapa pejabat Keluar masuk ruang kerja Wakil Bupati Ngajuk Di antaranya Sopingi Kepala BKD Ngajuk Abdul Wakit Kasatpol PP Kabupaten Ngajuk Zabanuddin Kepala Kantor Catatan Sipul Ngajuk Sukonyono Kepala BBBD Ngajuk Widiyasti Sidartini Asisten Dan lain-lain Ada berapa UPD Pak Yang tadi Yang dipanggil Hari ini Tadi yang sudah Kurang lebih Dua belasan ya Dua belasan Di sekitar itu Nanti total keseluruhan Ya keseluruhan 31 ya Demikian Hasil wawancara Ngajuk TV Terkait penyelarasan Visi dan misi Bupati Ngajuk Dalam pembangunan Pemerintahan Kebupatan Ngajuk Bersama Wakil Bupati Ngajuk Marhen Jumadi Dari Ngajuk Jawa Timur Ngajuk TV Melaborkan Dari Ngajuk Anyone iders ka Dari Ngajuk Miy bells Mereks Sub indo by broth3rmax Jawa Timur